Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita kedatangan mobil CR-V generasi ketiga Untuk CR-V sendiri, dia memiliki 5 generasi Yang artinya mobil ini udah ketinggalan beberapa generasi Tapi untuk mobil CR-V generasi ketiga ini Untuk modelnya gak kalah ketinggalan dari generasi-generasi penerusnya Dan mobil CR-V generasi ketiga ini saya rasa masih sangat cocok Untuk kalian pake di tahun 2020 ini Karena mobil satu ini kondisinya masih terawat dan bodinya masih gini Nah sebelum kita lanjut Bagi kalian yang udah sering nonton tapi belum subscribe Nah silahkan kalian subscribe terlebih dahulu Terus sebelum kita lanjut kita akan video terlebih dahulu Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Mobil ini dibuat tahun 2007 Yang berarti jika sekarang tahun 2020 Mobil ini udah terhitung lama ya Udah 12 tahun Tapi mobil ini kondisinya masih benar-benar bening Nah untuk kita lihatnya disini Dari bagian lampu, bagian grill, bodi Kondisinya semuanya masih sangat bening Untuk lampu juga kelistrikannya juga gak ada masalah Bagian lampunya bisa kita lihat Bagian lampunya bisa kita lihat masih bagus Dan bagian depan untuk detail-detailnya juga masih sangat bagus Dan bodinya sendiri juga lempang Dan bagian samping kita lihat dari kondisi ban Ban menggunakan ban bootloop Dengan ring 225 Ya ring 17 Dan kondisi bannya juga masih tebal Disini spionnya juga spion elektrik Dan spionnya kondisinya gak pecah Gak masalah spion sen nyala Untuk bagian bodi Dia emang modelnya itu cukup cantik Buat dipakai sama kaum wanita Tapi juga cocok buat dipakai sama para cowok Untuk bagian belakangnya Kondisinya juga bagus Kita juga lihat disini bagian bawahnya Bampernya juga kondisinya masih bagus Jadi untuk bagian eksteriornya disini Masih sangat bening dan worth it Untuk kalian beli Nah kita akan membahas bagian interior Dari mobil CR-V generasi ketiga Yang mana untuk bagian dashboardnya Dia memiliki kesan simple disini Dengan warna abu-abu Dan untuk kondisinya juga sangat bersih Dan untuk sistem keamanannya Dia punya dual SRS airbag Dan untuk tuas transmisi Dia berada di dashboard Sehingga untuk kabinnya disini Dia memiliki kesan luasa Nah untuk penyimpanan Dia punya banyak penyimpanan disini Seperti disini Dan desainnya dia itu apik ya Disini Disini di bagian tengahnya juga Untuk detail-detailnya Dia memiliki model yang bagus Terus untuk AC Disini kondisi AC juga sangat dingin Jadi nyaman kalau kalian pergi ketika siang panas Terus untuk masalah kebersihan Nggak usah diragukan lagi Karena mobil ini bener-bener Mobil terawat Jadi untuk bagian bawah Kita bisa lihat Kondisinya bersih Bagian jok Juga kondisinya bersih Dan ini jok kulit Bagian apron Kondisinya juga bersih Nah untuk mobil CR-V ini Dia untuk tempat buruknya Sudah mengadopsi model Captain Seek Jadi disini dia punya armrest Ya di bagian depan Dan untuk di kabin kedua Dia juga memiliki armrest Yang bisa ditepuk Sehingga untuk bagian keduanya ini Dia bisa buat tiga penumpang Dan dia nggak punya kabin ketiga Makanya dia untuk bagasinya itu Punya ruang yang cukup luas Nah membahas bagian listrikannya Aku mau coba dengan power window Untuk power window Kondisinya normal Listrik oke Dan dia Elektrik mirror Sama elektrik spion Untuk mobil ini Dia mobil Yang Mobil dipakai sendiri Jadi untuk kilometernya Disini kilometernya 90 ribu Overall Kondisi dalam bagus AC nyaman Dan siap Bisa langsung Kalian pakai Nah sekarang kita akan Membangun bagian mesin Mediasi yang di Tahun 27 Dengan transmisi Automatik Untuk bagian mesinnya Kondisinya masih terawat Bersih Dan untuk mobil ini Dia berkapasitas 2000 cc Yang bisa menghasilkan tenaga Sebesar 150 150 Hp di putaran Di putaran 6000 rpm Dan torsi maksimumnya Sebesar 197 newton meter Pada putaran 3000 rpm Nah untuk Kondisi Ini olinnya juga Nggak bocor Dan radiator normal Untuk rangkanya Juga kita akan cek Disini Dan untuk rangkanya Dia masih lumpeng Kita cek bagian apronnya Nah untuk bagian apron Masih lumpeng Mobilnya sendiri Juga nggak bakas nabrak Jadi untuk mesin Pantasannya bagus Dan nggak ada pengen Terima kasih telah menonton 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 karena untuk kandilnya dia cukup luas dan bagasinya yang bisa memuat banyak barang serta mesinnya yang responsif di putaran atas terus untuk surat-suratnya juga komplit STNK, BPKB ada semua untuk pajaknya telat tapi kita bisa bantu di situasi dan di video ini rencananya kita jual dengan harga Rp. 115 kita aja masih bisa nego untuk nego-nego di tempat nah bagi kalian yang masih ada pertanyaan bisa kalian tanyakan aja di kolom komentar atau kalian tanya di nomor yang udah terpera di video nah untuk alamat juga sudah tersedia kalian juga bisa cek di Google Maps nah dari awal sampai akhir mungkin banyak salah kata dari saya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya sekian dari saya Wassalamualaikum Wr Wb Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe Terima kasih telah menonton